Intro Halo teman-teman Kembali lagi di channelnya Bengal of Allah Oke hari ini kita akan membahas Video tentang Seed Marble Jantan Oke Karena kita tahu istilah Seed Marble Jantan ini Sebagai game reader ngomong Suka dianak tirikan Jadi kita akan membahas Sekarang Seed Marble Jantan Mitos atau fakta Tapi Sebelum nonton Jangan lupa Untuk selalu support Channel Bengal of Ovalor ini Dengan cara Subscribe ya Like Dan Comment Dan buat teman-teman yang Mungkin video ini bermanfaat Juga jangan lupa Di share di media sosial Teman-teman yang lainnya ya Bisa Twitter Facebook Terus Atau WA Topik yang akan kita bahas Yaitu Seed Marble Jantan ini Nah Kebetulan Gue kan disini punya Seed Marble Jantan ya Itu Si Goblin Nah Si Goblin ini Gue beli dari Indukan Import ya Jadi dari Indukan Pet Import Nah Tapi Seed Marble Jantan Dan Seperti biasa Seed Marble Jantan itu Emang Harga yang sangat terjangkau Jadi buat teman-teman yang Pengen melihara bengal Atau pengen mengetahui Karakter bengal itu Gimana sih Teman-teman bisa Mungkin Coba-coba Di Seed Marble Jantan Karena itu harga yang sangat terjangkau Menurut gue ya Tapi Kalau Kata orang Buat di Breed Atau buat Diternakin lagi Katanya Seed Marble Jantan ini Menghasilkan keturunan Yang juga akan Membawa Gennya dari si bapak Yaitu Seed Marble Jantan lagi Itu bikin harganya Ya Ya teman-teman Tahulah harga Seed Marble Jantan berapa Gitu Nah Tapi juga Ada beberapa Breeder yang ngomong Kalau Seed Marble Jantan ini Juga bisa menghasilkan Roset Untuk membuktikan itu Gue Lagi Nyobain nih Si Goblin Sama si Angel Dan Alhamdulillah Sebulan yang lalu Dia udah kawin ya Teman-teman Nggak gue dokumentasiin Cuman Perutnya Angel Sekarang udah Mulai Ada isinya Ada babynya Maksudnya Dan Prediksi gue itu Di akhir November Atau Di awal Desember Jadi Kita akan Sama-sama lihat Apakah Seed Marble Jantan ini Akan Melahirkan Anak yang Seed Marble lagi Atau Ada yang Roset Jadi kita akan Membuktikan Apakah Seed Marble Jantan ini Mitos Atau Fakta Kalau Membawa Gen Seed Marble Lagi Ke Anaknya Setau gue juga ya Setau gue Emang Gennya Kucing itu 70 Banding 30% Jadi Yang Membawa Gen terbanyak Itu adalah Gen Jantan Jadi 70 Itu Jantan Dan 30 Itu Betina Makanya Kalau teman-teman Iseng ya Coba iseng nanya Ke Breed-breed Luar sana Atau yang Import Itu Kebanyakan Malah Mahal Yang Jantan Daripada Yang betina Karena Keturunan Yang bagus Atau Tidaknya itu Yang menentukan Adalah Si jantan Makanya Harga jantan Itu Lebih mahal Di luar sana Tapi Kalau kita Di Indonesia Malah Yang betina Lebih mahal Karena Betina Yang menghasilkan Anak Dan Yang bisa Buat Muterin Buat Makan Beli Makan Anak Anak Ya Siang Betina Maksudnya Gitu Cuma Kalau Yang benar Buat Show Atau Memperbaiki Keturunan Kualitas Itu Biasanya Kita harus Beli Yang jantan Yang bagus Oke Kita Balik lagi Ke Videonya Yang Sheet Marble Jantan Goblin Jadi Mungkin Sebulan Lagi Atau Satu Setengah Bulan Lagi Kita Akan Melihat Hasil Anakan Dari Si Angel Ini Apakah Ada Yang Roset Apakah Semuanya Sheet Marble Atau Apakah 50-50 Jadi Ada Yang Sheet Marble Dan Ada Yang Roset Kita 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 Akan Coba Melihat Anakannya Nanti Satu Bulan Setengah Lagi Oke Teman Teman Jadi Menurut Gue Video ini Juga bisa Menentukan Nantinya Harga Sheet Marble Jantan Itu Apakah Bisa Melambung Tinggi Kayak Sheet Marble Betina Atau Emang Stabil Di Harga Yang Rendah Itu Aja Video Kita Hari Ini Membahas Tentang Sheet Marble Jantan Semoga Sesuai Dengan Ekspetasi Gue Dan Video Ini Juga Bisa Untuk Menaikan Harga Sheet Marble Jantan Semoga Jadi Jangan Menjadi Acuan Mungkin Teman Teman Yang Pernah Melihara Sheet Marble Jantan Dan Pernah Dikawinkan Sebelumnya Dengan Yang Roset Boleh Comment Di bawah Hasil Anakannya Gimana Karena Gue Pernah Ngecek Di grup Facebook Ada Yang Punya Sheet Marble Jantan Dan Kawin Dengan Betina Roset Anakannya Itu Malah Roset Semua Teman Teman Gitu Jadi Gue Kenapa Kemarin Memberankan Beli Sheet Marble Jantan Karena Emang Melihat Dari Postingan Itu Dan Gue Pengen Ngebuktiin Sendiri Nih Ke Si Angel Semoga Aja Oke Sampai Disini dulu Video Kita Jangan lupa Untuk Selalu Disupport Channelnya Bengal Of Avalor Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment See you And Ciao